Di hari penutupan pendaftaran partai politik yang mengikuti pemilu 2024, ada sebanyak 40 partai politik yang telah mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, terdapat 24 partai yang saat ini telah lengkap dokumen persyaratannya sebagai calon peserta pemilu, sehingga masuk ke tahapan verifikasi administrasi. Sementara itu, 16 parpol lainnya masih harus menunggu verifikasi kelengkapan syarat yang dilakukan oleh KPU. Hal ini karena 9 dari 16 parpol tersebut mendaftarkan diri di hari akhir pendaftaran dan parpol sisanya melengkapi syarat pendaftaran setelah sebelumnya berkas persyaratannya dikembalikan oleh KPU karena dinyatakan belum lengkap. Komisioner KPU Bidang Teknis Kepemiluan Idham Holik menyatakan, KPU akan memastikan keikut sertaan 16 partai tersebut dalam tahapan selanjutnya pada konferensi pers yang akan digelar pada Senin 15 Agustus atau pada hari ini. Selanjutnya ke 16 parpol ya, ke 16 parpol yang telah mendaftar saat ini dokumennya sedang diperiksa. Yang kemudian besar besok kami akan lanjutkan konferensi persnya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, jadi ada 24 partai politik yang dokumennya dinyatakan lengkap. Sebelumnya pada minggu pukul 7 malam, 2 dari 10 partai politik yang dinyatakan belum melengkapi syarat pendaftaran sebagai calon peserta pemilu 2024, menyerahkan dokumen dalam bentuk hard copy atau dokumen fisik. Dua partai tersebut ialah Partai Bineka Indonesia dan Partai Pergerakan Kebangkitan Desa atau Perkasa. Setibanya di kantor KPU, dokumen persyaratan dari kedua parpol tersebut langsung diterima oleh pihak KPU untuk segera diverifikasi. Salah satu ketua umum partai yang menyerahkan dokumen, yaitu Partai Perkasa, menyatakan, meski menyerahkan pada hari terakhir pendaftaran, pihaknya tetap menargetkan lolos sebagai peserta pemilu 2024. Tentunya sebagai parpol peserta calon peserta pemilu, pertama kita lolos dulu, ya, verifikasi lolos. Kedua, ya ikut pemilu. Ketiga, ya minimal tuh lolos.